Pada acara pertemuan Komisi Hidrografi Samudera Hindia Utara ke-21 di Nusa Dua Bali, ditampilkan alat pemetaan bawah laut yang dipasang pada jet ski. Pemasangan alat untuk memetakan dasar laut dan kontur tiga dimensi pada jet ski ini baru pertama kali dilakukan di dunia, yakni pada bulan Juli lalu. Inovasi pemasangan multibim ekosonder pada jet ski ini diminati oleh negara lain seperti Rusia dan Australia. Jet ski tersebut juga dilengkapi layar monitor yang bisa dikontrol oleh operator jet ski dan dikontrol dari darat menggunakan teknologi remote telemetry system. Hal ini dilakukan untuk membantu mempercepat respon pencarian bawah laut saat terjadi kecelakaan transportasi. Alat multibim ekosonder ini memiliki jangkauan kedalaman mulai 200 meter hingga lebih dari 7.000 meter. Alat ini sering digunakan untuk membantu proses pencarian kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia serta pencarian kapal tenggelam di Medan Sumatera Utara. Jadi multibim ekosonder ini sering digunakan untuk mendukung operasi search and rescue. Misalkan pada saat ada kecelakaan pesawat terbang, beberapa tantangan pada saat ada kejadian-kejadian semacam itu adalah fast response. Response yang cepat diperlukan oleh karena itu tantangan itu coba dijawab dengan instalasi multibim pada jet ski ini. Selain digunakan untuk membantu petugas dalam proses pencarian kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia serta pencarian kapal tenggelam, multibim ekosonder ini juga sering digunakan swasta untuk industri migas hingga pemetaan untuk pemasangan kabel bawah laut jaringan telekomunikasi. Anda Bagus, Kompas TV Badung Bali Terima kasih telah menonton!